Harus dilanggupkan di akun admin Nah, yang pertama Kita masuk ke menu kelas Bapak Ibu silahkan coba klik sama-sama kita ke menu kelas Yang Bapak Ibu operator Baik Kita isikan Nah, jadi saya jelaskan dulu Untuk yang deskripsi disini Isikan rombolnya saja Misalkan saya mau bikin Kelas 8 F Ini rombolnya saja dulu F berarti Baru deskripsi laptopnya 8 F Baru kalau sudah kita pilih oleh kelasnya Bebas saja Pilih disitu Bapak Ibu Buru-burunya bebas asal saja dulu Kalau sudah pilih latar belakang Yang mana saja terserah Sudah pilih kelasnya Karena saya mau bikin kelas 8 F Berarti saya pilih jenjangnya 8 Ruang kelasnya diulang lagi rombolnya F Jadi ini jangan sampai salah Deskripsinya diisi rombolnya Deskripsi lengkap Kelasnya dikeserta rombol Baru pilih wari kelas Pilih latar belakang Pilih jenjang kelasnya Baru ruang kelasnya ini Rombolnya Kalau sudah kita coba sama-sama klik Buat Nah kalau sudah dia akan tertambat Kita rasanya berbas strong Karena saya tadi buatnya kelas 8 F Sudah muncul disini kelas 8 F Bapak ibu sudah muncul di kelas Di menu kelas sudah terbuat kelasnya? Belum Sudah bapak ibu yang belakang? Bisa? Nah tapi kalau bapak ibu perhatikan Ini kan kelas yang saya buat contohnya Ini kalau bebas kelas di bapak ibu Kalau diperhatikan jumlah peserta dirinya 0 Betul? 0 Nah sekarang gimana caranya? Masukin peserta dirinya ini ke kelas masing-masing Atau kelas yang kita sudah buat? Nah cara memasukkannya Kita masuk ke menu di atasnya Menurut pengguna Kita coba klik sama-sama menurut pengguna Nah lalu akan muncul halaman seperti ini Jadi saya jelaskan dulu Di menitipan pengguna Bapak ibu bisa menambahkan akun pengguna Mulai dari peserta diri, guru Maupun admin Ini kan segini akun contoh Ya kalau di bapak ibu Berarti peserta dirinya pasti masih kosong Betul? Sekarang gimana caranya Mau nambah akun siswanya? Nah set Kita mau coba sama-sama Cara nambah akun siswanya Sekarang kita klik di sebelah Punjung kanan sini Tambah pengguna Klik Maka akan muncul halaman seperti ini Baru bebas Mau nambah akun peserta diri Akun guru atau akun admin Masing-masing kita bisa buat Sekarang kita mau coba Tambahkan peserta diri dulu Kita mau masukkan ke kelas yang tadi sudah kita buat Nah sekarang ini kan ada banyak sekali kolomnya ya bapak ibu Tapi bapak ibu perlu perhatikan ini saja Kolom-kolom yang bertanda minta merah Inilah kolom yang wajib diisi Selebihnya kalau mau diposongkan Tidak masalah Jadi kita coba dulu Asal saja Menambahkan nama siapa Bebas Misalkan saya tampak nama ini Baru sudah nama depan Nama belakang Nah gimana kalau ada siswa Yang namanya hanya satu kata saja Misalkan beradik saja Kenapa ini wajib diisi Silahkan ini bisa disiasati Dengan diisi Spasi Jadi setidaknya dia wajib diisi Untuk khusus nama siswa yang namanya hanya satu kata Kalau sudah kita buat nama penggunanya Nah nama pengguna ini adalah user ID Jadi kalau mau login Kalau mau masuk portal Berarti pakannya yang ini Nah untuk nama pengguna Ini tidak boleh ada spasi Tidak boleh ada tanda ini Tapi kalau nggak bisa masih boleh Bebas Tapi tidak boleh ada spasi Ini saya misalkan Buat nama pengguna Seperti ini Kalau sudah Yang ini mau dikosongkan boleh Kata sandinya wajib diisi Bebas Nah Yang lain mau dikosongkan silahkan Kemudian Ini yang wajib juga Kita masukkan siswa ini ke kelas sana Jadi kita pilih jenjang kelasnya Tadi kan saya buat kelas 8M Saya mau coba masukkan Dia di kelas 8M Jadi kita pilih yang kelas 8 Saya pilih kelasnya yang Ini Agak Nah Dia muncul pilihan rombelnya Nah pilihan rombel ini Yang muncul Hanyalah rombel Kelas yang kita buat di sini Jadi kalau bapak ibu belum buat kelasnya Dia nggak muncul di sini Betul Jadi rangka pertama Kita harus buat kelasnya Nah Saya pilih Saya mau masukkan ke yang 8M Yang tadi saya buat Kalau sudah Kita klik tambah Pengguna atau hanya ke satu jenjang kelas saja Bisa dibuat di sini Sekarang kita coba buat Cara membuatnya klik tanda tambah di sini Silahkan Silahkan coba bapak ibu Yang berkulung Mampu yang kompator Kalau akan muncul dalaman seperti ini Nah lagi-lagi Perhatikan saja Kalau ada yang Kalau berdintang merah Ini yang wajib diisi Kalau yang lain Gak audisi Gak masalah Kita coba Isi Buat Terserah Apa saja Saya misalkan Mau buat Pengumuman Penyambutan Selamat datang Siswa-siswi Dalam portal sekolah Mau pakai filter di atasnya Silahkan Misalkan Membitar lebih menang Lebih warna Dan sebagainya Bebas Mentang makan Tato Dan sebagainya Di bol Dan sebagainya Judul pengumuman Sudah Deskripsi pengumuman Sudah Di bawah Kalau bapak ibu perhatikan Untuk yang takut guru Ada pilihan jenjang Kelas Nah jadi ini Bapak ibu Bisa menerahkan Pengumuman ini Hanya akan muncul Di satu kelas mana saja Kalau misalkan kita klik Dia hanya muncul Kelas 7A Berarti Guru ini Diset Hanya memajar Kelas 7A Nah ini salah satu Hal dasarnya tadi Kenapa tadi Di akun admin Kasi-kasi guru Harus diset Majar jenjang kelas mana saja Rorok-kata saja Apal apa saja Karena Menu-menu Kedepannya Di akun guru Yang akan muncul Hanya jenjang kelas Yang diajar oleh guru itu Saja Tapi kalau pengumumannya Mau diarahkan Ke semua pengguna Gak hanya Ketujuh di satu kelas saja Ini didiamkan Aja Dilihatkan Kemudian di pengumuman ini Bapak ibu bisa melampirkan Berkas Apa saja Menambahkan gambar File Ketujuh di kolosofor Tekso dan sebagainya Dan sebagainya Mau ditambahkan jelas Misalkan saya Tampai gambar Tampai gambar Kalau sudah Tampai gambar Sama-sama Seperti Dikam Nah penumuman saya Sudah muncul Di sebelah kiri Di bapak ibu Sudah muncul Penumumannya Ini gambar yang saya tambahkan Nanti disitu Seperti apa tampilannya Saya coba Nginjik ke akun siswa Saya ringkas dulu Portal sekolahnya Sudah muncul Pengumuman yang tadi saya buat Pake akun satria Penyebutan Siswa-siswi di Portal sekolah Gambar Itu pun muncul di notifikasi Ada pengumuman baru Di perbedaan Nah Itu untuk penuh utama Bapak ibu Saya balik lagi ke Akun guru Ini halaman utamanya Saya rasa ini masih mudah Kita teruskan saja Dari halaman utama Kita klik sama-sama Menu profil Dicoba Menu profilnya Ketika di klik Akan muncul Empat pilihan Seperti ini Kita klik yang pertama dulu Nah profilannya seperti ini Ini berisi informasi Pribadian pengguna Nama Jadi selagi Dan selanjutnya Nah bapak ibu Disini bisa mengganti Foto profil Nah Jadi kalau mau bapak di portal Langsung klik saja Peningkatan ini Dia akan langsung memilih Berkas Masakan mana saja Yang mempunyai Bapak ibu Masakan saja Langsung ter Ganti Ini untuk menanti foto profil Kemudian masih di menu profil Berikutnya ada pilihan bahasa Jadi portal sekolah Menyediakan dua pilihan bahasa pengantar Mau bahasa Indonesia Bahasa Inggris Kalau saya ganti bahasa Indonesia Saya simpan Maka tampilannya semua bahasa pengantarnya yang ini Pakai bahasa Inggris Yang lain Menama-nama menunya juga bahasa Inggris Ini saya balik lagi ke bahasa Indonesia Kemudian masih di profil Kalau kita ke pengaturan Di sini bisa ubah kata Sandi Jadi kan bapak ibu yang tadi kita berikan Lembaran akutnya Itu passwordnya sama semua betul Semuanya sama passwordnya portal sekolah Nah ketika sudah diberikan ke bapak ibu Mau diganti Nanti ke siswa juga Mau diganti ada di sini Di menu profil Buka kata Sandi Masukkan password lamanya tadi Berarti portal sekolah Lalu pakai password Lalu terselah jelas Klik simpan Kemudian yang terakhir di menu profil Kalau sudah selesai pakai portal sekolah Mau di logout Keluarnya ada di menu profil Jadi di profil Bapak ibu bisa berikan foto profil Bisa ganti pilihan bahasa Bisa ganti kata Sandi Dan keluar Itu di menu profil Kemudian Saya lanjut dulu di notifikasi Nah ini kalau bapak ibu Biasa main sosial media Biasa main facebook Ada di facebook juga ada notifikasi kan ya Nah ini kurang lagi sama Di portal sekolah ada notifikasi Ini isinya pemberitahuan semua kegiatan Di dalam portal sekolah Jadi misalnya tadi ada pengumuman baru yang diterbitkan Ada buku kerja baru Yang harus dikerjakan oleh guru Semuanya muncul di sini Apa notifikasinya Kalau saya buka di akun siswa Notifikasi Ada penilaian baru untuk mama Jadi siswa mungkin akan terdapat Ada tugas yang harus dikerjakan Semua masuk di notifikasi Ada acara kalender baru Pun ketika minatnya sudah dikumpulkan Sudah dinilai Masuk juga di notifikasi Polang kamu sudah dinilai Yuk lihat Ada penilaian pelajaran baru untuk aku Semua masuk di notifikasi Tinggal di klik saja Masa pengumuman tadi Kalau saya klik Dia langsung mengarah ke pengumumannya Nah itu kira-kira notifikasi Jadi Semuanya muncul di sini Tidak ada yang terbuka Jadi itu Bapak Ibu Tiga menu awal Alaman utama Profil dan notifikasi Saya rasa itu Kalau Bapak Ibu sudah Sebiasa main sosial media Ini mudah selalu Sebelum saya lanjut Kemudian pelajaran Menurut berikutnya Mungkin ada yang mau ditanyakan Boleh silakan Langkah yang berdasar Karena ini Misalkan mempengaruhi Tampilan di akun guru nanti Jadi nanti Menu-menu yang ada Dalam portal sekolah Di akun guru Hanya akan muncul Misalkan di menu pelajaran Pelajarannya yang akan muncul Hanya sejak kelas Dan laporan yang di ada saja Jadi itu Itu pun berkaitan Dengan menu-menu lain Jadi Mengapa ini penting Harus diset oleh akun hampir Karena ini Akan mempengaruhi akun guru Nanti tampilannya Jadi caranya setnya Masuk di pengguna Masuk pikat guru Klik salah satu nama gurunya Bebas Pilih di jenjang kelasnya Silahkan di sana Seperti itu Bapak Ibu Tapi Perlu diperhatikan Ketika kita pilih jenjang kelas Misalkan kita pilih kelas 7 Ketika kita mau pilih kelasnya Lagi-lagi yang muncul Kelas ini Hanyalah kelas-kelas Yang sudah kita buat Di sini Kalau Bapak Ibu Belum buat kelasnya Dia tak akan muncul Pilihannya Jadi lagi-lagi Memang langkah pertama Harus buat kelasnya Tapi untuk saat ini Tidak perlu khawatir Nanti kita sudah Buatkan kelasnya Sesuai dengan kondisi Sekolah masing-masing Berapa banyak Global perangkatan Sudah kita buatkan kelasnya Pun siswanya Sudah kita masukkan Mungkin kalau memang Ada kurang satu buah Boleh ditambahkan Dengan cara tadi Itu Bapak Ibu Untuk Bapak Ibu Operasi